Guide buat kalian yang baru main game Tower of Fantasy. Pertama-tama kita bakalan buat akun terlebih dahulu. Sebagai contoh disini saya menggunakan akun Gmail. Setelah membuat akun, selanjutnya kita pergi ke bagian setelan. Disini kita akan mengatur grafis dan juga bahasa. Untuk grafis saya menggunakan settingan berikut karena saya menggunakan HP kentang. Untuk bahasanya sendiri kita setting ke bahasa Indonesia untuk bagian in-game-nya. Dan bahasa Jepang untuk bagian voice-nya, supaya lebih arah-arah Kimochi. Selanjutnya kita memilih server, untuk kita warga negara Indonesia. Tentunya kita pilih bagian Southeast Asia dan juga server area. Karena menurut info yang saya terima, banyak orang Indo bermain di server ini. Bahkan para streamer Indo juga bermain di server area ini. Jadi kalian para cucu kakek Sugiyono jangan sampai salah pilih server. Setelah masuk dalam game, kalian akan melihat scene berikut. Tapi kita skip aja. Kemudian kita disuruh memilih salah satu karakter. Pilih sesuai selera. Setelah itu kita akan memasuki mode tutorial. Kalian ikuti saja cuman aku skip biar gak kepanjangan. Setelah selesai meng-tutor, kita akan bertemu dengan NPC yang akan mengarahkan kita ke misi-misi selanjutnya. Di bagian sini kita diarahkan ke embak-embak yang mantap, dan kita bisa mengedit karakter kita. Di sini, kita bisa bikin sendiri karakter kita, atau bisa juga pakai karakter yang disediakan. Saya memilih karakter yang mirip dengan Mama Hinata, biar petualangan kita lebih arah-arah. Kalian lanjutin quest-nya sampai di mana ada quest bocah yang sedang lomba foli 17-an. Di misi ini kita disuruh bergelut dengan geng bocah foli tersebut. Setelah bergelut, kita akan membuka sistem gaca di game ini. Setelah itu, kita pergi ke sini untuk mengklaim hadiah untuk menggaca. Pastikan untuk mengklaim semua hadiahnya. Di sini kita juga bisa mendapatkan box SSR selektor yang berisikan karakter SSR sesuai yang kita pilih dengan persyaratan mengumpulkan poin sebesar 700. Jangan lupa juga kita ambil hadiah di mail kita. Saatnya mengadu hoki kalian, di sini kita dapat menggaca banner standard dengan total lebih dari 30 kali. Terima kasih telah menonton! Di sini aku mendapatkan SSR bernama Merrill, karakter Chiwi dengan weapon pedang besar yang rolnya tank dengan poin seaternya yang besar. Di game ini kita membutuhkan karakter dengan poin seater besar karena di game ini ada musuh yang ada shieldnya, dan kita perlu menghancurkan terlebih dahulu sebelum kita hajar. Alasan kenapa kita ngegaca di awal, kenapa harus menggaca di awal seperti ini. Itu karena agar resource buat mengupgrade weapon tidak sia-sia dan lebih efektif. Contohnya seperti ini, kita dapat SSR yang akan kita gunakan dan fokus upgrade weapon ini. Setelah kalian menggaca, langkah selanjutnya adalah mengerjakan main quest atau quest utama. Dengan mengeklik tanda ini, kita akan diarahkan ke bagian quest, kerjakan sampai selesai. Sekian guide kali ini, terima kasih sudah menonton, nantikan guide berikutnya, guide setelah quest-quest yang ada habis dan juga guide tentang eksplorasi. Terima kasih sudah menonton, nantikan guide berikutnya.